Hai sobat saya semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai asam urat. Topik ini saya angkat karena sepertinya masih banyak masyarakat kita yang belum tahu apa itu asam urat dan bagaimana penanganannya. Jadi saya cerita dulu deh, waktu itu kan saya lagi nongkrong-nongkrong di apotek. Ucuk-ucuk datang bapak-bapak ngomong ke yang jaga apotek. Mas saya mau beli alopurinol. Saya iseng dong, saya tanya. Pak, kenapa mau beli alopurinol? Oh ini cek, kaki saya sakit. Tetangga saya yang kerja di rumah sakit ngomongnya ini asam urat. Disuruh beli alopurinol biar sembuh. Saya tanya dong, tetangganya dokter pak. Oh bukan cek, dia satpam. Tetangganya tahunya dari mana pak bapak sakitnya asam urat. Mereksanya gimana? Biar nggak dipereksa cek. Dia bilang pokoknya kalau sakit kaki itu asam urat, obatnya alopurinol. Dia itu biasanya di sana di ruang sakit dikasihnya alopurinol. Ya saya bilang, ya nggak gitu juga pak. Kalau mau tahu asam urat atau nggak itu dipereksanya preksa darah. Kalau asam uratnya tinggi, ya berarti asam urat tinggi. Kalau nggak ya nggak, bukan asam urat. Nah terus masnya yang jaga apotek bilang, ya pak dipereksa aja dulu, disini ada alatnya kok. Nah terus bapaknya setuju, preksa. Eh ternyata benar. Bukan asam urat, asam uratnya normal. Jadi, ya kalau dalam keadaan semacam itu, sakit kakinya, jempolnya dikasih alopurinol yang nggak akan ngepek. Karena salah jurusan itu obatnya buat asam urat kok. Ternyata penyebabnya bukan asam urat. Nggak ngaruh bakalannya. Nah yang saya akan bahas di video ini adalah tentang asam urat. Harapan saya sih, supaya jangan kejadian seperti itu lagi lah ya. Supaya sobat sehat tahu apa itu asam urat, bisa mengedukasi orang juga gitu ya. Kalau sobat sehat suka dengan info-info kesehatan semacam ini, bisa like video saya, subscribe di channel ini, lalu aktifkan notification-nya, pencet loncengnya, supaya nanti kalau setiap kali saya upload video baru, sobat sehat akan dapat pemberitahuan dari Youtube. Nah kalau sobat sehat ada topik pertanyaan yang pengen ditanyakan, boleh diketik di komen aja. Nanti saya akan buatkan video untuk membahasnya. Tapi pertanyaannya yang umum ya, jangan konsultasi di sini. Saya nggak akan jawab yang sifatnya konsultasi, karena ini adalah forum yang umum, dan sangat-sangat mungkin disalah artikan. Saya jawabnya buat A, Nah orang dengan kondisi B yang mirip-mirip nanti dikirainya, oh cocok. Nah terus ini. Nggak, jadi saya nggak akan menjawab konsultasi di ruang umum seperti ini. Apa itu asam urat? Jadi asam urat ini sebenarnya adalah produk sisa dari hasil pemecahan purin. Purin adalah zat yang terdapat di makanan tertentu. Jadi kalau kita makan makanan yang mengandung purin, udah gitu ya akan dihasilkan nih yang namanya asam urat. Jadi normal ya sebenarnya asam urat ini ada di dalam tubuh, nggak masalah. Nah, asam urat baru menjadi masalah, kalau kadarnya terlalu tinggi di dalam tubuh sedemikian tingginya sampai dia menumpuk. Jadi dalam keadaan normal tubuh kita ini menghasilkan asam urat dan akan membuangnya lewat urin, lewat air kencing. Nah, kalau kadar asam uratnya ini terlalu tinggi, ngebuangnya itu nggak keburu, nggak keuber dia. Jadi sebagian dari asam urat ini dia akan numpuk di tubuh. Kalau numpuknya sehari, terus besokannya itu nggak masuk lagi, nggak numpuk lagi, jadi kan urinnya tetap akan ngebuang. Itu sebenarnya nggak akan jadi masalah. Yang jadi masalah itu kalau sehari, misalnya ini gini, masuknya 20 unit, kemampuan urin mengeluarkan misalnya 7 unit. Kita ngomong aja gitu ya, gampangnya. Jadi kan hari ini numpuknya 13 unit. Nah, besokannya masuk lagi 25 unit, dikeluarkan cuma 7 maksimalnya. Terus besokannya masuk 15 unit, dikeluarkan cuma 7. Jadi kan ini ada surplusnya. Surplus ini lama-lama akan numpuk di dalam tubuh. Nah, numpuk-numpuk-numpuk dia akan mengkristal. Jadilah kristal asam urat. Nah, kristal ini yang bisa menyebabkan peradangan. Kalau udah meradang, nanti jadi rubor tumor, kalor-dolor, jadi merah, jadi bengkak, jadi nyeri, jadi panas, ya kayak gitu lah. Nah, kondisi ini disebutnya gout. Jadi, beda ya. Yang namanya asam urat itu, selama dia nggak menimbulkan keluhan, selama dia nggak menimbulkan peradangan, selama dia nggak menimbulkan gout, itu nggak apa-apa. Nggak usah diapa-apain, nggak perlu diobatin, biarpun tinggi. Kenapa? Karena tubuh kita ada mekanisme alami untuk mengatasinya. Dan yang namanya obat, apapun obatnya, sedikit banyak, itu pasti ada efek sampingnya. Kalau nggak perlu, sebaiknya jangan diminum. Jangan dipakai, jangan sembarangan-sembarangan pakai. Tapi kalau perlu, kalau sudah jadi gout, barulah dibutuhkan terapi. Nah, terapinya, juga nggak bisa sembarang-sembarangan. Yang namanya alopurinol itu, nggak bisa dikonsumsi pada saat terjadi peradangan. Nggak bisa dikonsumsi pada saat lagi flare, lagi sakit, lagi merah, lagi bengkak. Pada saat terjadi serangan itu, yang diberikan seharusnya adalah obat anti-inflammasi non-steroid. Setelah radangnya meredah, barulah kita kasih alopurinol. Jadi, meskipun benar alopurinol adalah obat untuk asam urat, tapi timingnya itu ngaruh. Kalau salah timing, bukannya sembuh, malah flare-nya makin parah. Jadi, nggak bisa sembarang-sembarangan pakai. Atau, sekarang ada juga sih obat untuk go-ud yang bisa diberikan pada saat terjadi flare. Tapi, saran saya, udah, kalau kayak gini-gini, ke dokter aja. Biar dokter yang pereksa benar-benar ini obatnya cocok apa. Jangan main dokter-dokteran. Lalu, apa penyebab terjadinya go-ud? Ya, ini sebenarnya kalau menurut saya sih, gabungan dari beberapa faktor. Yang pertama, adalah faktor keturunan. Memang, ada orang-orang tertentu yang lebih gampang terkena serangan go-ud dibandingkan pasyarakat umum. Terus, yang kedua adalah diet yang tinggi purin. Jadi, konsumsi makanan yang banyak mengandung purin itu memang meningkatkan risiko terjadinya serangan go-ud. Nah, udah gitu, faktor lainnya adalah faktor pembuangannya. Jadi, meskipun kita konsumsi purinnya tinggi, asam uratnya tinggi, tapi kalau pembuangannya berjalan dengan baik, harusnya nggak terlalu menjadi masalah. Asal jangan konsumsinya terus-menerus ya, konsumsi purinnya. Jadi, kita pembuangannya masih bisa nguber gitu. Nah, tapi kalau pada orang yang memiliki gangguan pembuangan, gangguan ekskresi melalui urin, ya resikonya tentu ikut naik. Ini adalah faktor-faktor resikonya ya. Nah, udah gitu, karena kita udah tahu penyebabnya apa, berarti bisa dihindarin dong. Oke lah, kalau masalah keturunan, kita susah ngomong lah ya, karena memang udah dari sononya. Tapi ada faktor resiko lain yang bisa dimodifikasi. Yaitu, satu, mengenai makanan. Hindarilah makanan yang tinggi purin, kalau memang kita memiliki faktor resiko yang lebih tinggi terkena gogut. Makanan yang tinggi purin itu apa? Oh, ini dok, katanya, jeruan. Oh, katanya, biji-bijian, kacang-kacangan. Oh, katanya ini. Oke, memang dulu waktu saya kuliah pun dibilangnya seperti itu. Makan daging-daging merah, jeroan, kacang-kacangan itu. Tapi, baru-baru ini, nggak baru-baru amat sih, jadi tahun 2020, dilakukan suatu penelitian yang berkualitas baik, skala besar, mengenai makanan-makanan yang tinggi purin ini. Dan, ternyata, diketahui bahwa, makanan tinggi purin yang dari nabati, itu tidak mempengaruhi kadar asam urat dalam tubuh. kecuali oatmeal. Jadi, kacang-kacangan, biji-bijian, sayur-sayuran yang tinggi purin, contohnya itu kayak brokoli, kembang kol, kayak gitu ya. Memang tinggi purin, tapi waktu dikonsumsi itu, nggak meningkatkan asam urat ternyata. Kalau yang lainnya benar, masih tetap. Jadi, kayak, daging merah, jerawan, liver, ampla ya. Terus, seafood, kerang-kerangan, udang, ikan teri, ikan sarden, kayak gitu-gitu, itu memang benar. Meningkatkan kadar asam urat dalam tubuh. Dan sebaiknya dikurangin atau dihindarin untuk mereka yang beresiko tinggi. Tapi, pada masyarakat umum, sebenarnya, selama kita menerapkan pola makan yang sehat, bergisi seimbang, bervariasi, ini tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah itu, misalnya nih, kalau kita tiap hari makan jerawan, tiap hari makan daging merah, tiap hari makan, ya, itu akan jadi masalah. Tapi, kalau kita bervariasi, makanannya harusnya nggak jadi masalah. sedangkan kacang-kacangan biji-bijian, sayur-sayuran yang mengandung tinggi purin itu, udah jelas, nggak bermasalah. Bahkan, sebenarnya, yang namanya buah-buahan dan sayuran segar itu, kacang-kacangan biji-bijian itu, merupakan makanan yang disarankan. Makanan dianjurkan karena baik, bagi kesehatan tubuh. Jangan bilang, oh dok, nanti kalau saya makan kacang panjang, naik asam uratnya. Asam urat saya tinggi. Nggak. Mungkin yang ngomong itu, belum sempat baca penelitian ini. Jadi, belum tahu. Jadi, dengan ini, sobat sehat tahu ya, untuk makanan yang tinggi purin sekalipun, kalau dari sumber nabati, itu nggak bermasalah, kecuali oatmeal. Jadi, jangan takut-takut lagi makan kacang-kacangan biji-bijian, ya. Nah, terus, makanan lainnya yang harus dihindarin itu apa? Alkohol, terutama bir, itu kandungannya sangat tinggi. Terus, minuman yang bergula, manis-manis, yang mengandung high fructose, itu juga nggak boleh. Itu adalah diet-diet yang tinggi purin yang harus dihindarin. Nah, terus lainnya itu, yang perlu kita lakukan adalah memastikan pembuangan kita bagus. pembuangan asam urat itu kan lewat urin, jadi ya banyak-banyaklah minum air, supaya pembuangannya lancar. Nah, untuk minuman yang bisa membantu pembuangan itu, antara lain kopi. jadi kopi itu kan bisa membantu meningkatkan pembuangan. Cuma, ya jangan maksa juga, kalau memang perutnya nggak kuat, lambungnya jangan maksa minum kopi, udah minum air aja, lebih murah, lebih sehat. Itu adalah pencegahannya. Terus, pencegahan lainnya adalah menjaga supaya berat badan kita tetap dalam rentang yang normal. karena pada orang-orang yang kelebihan berat badan atau obese, itu cenderung terjadi pemecahan purin lebih tinggi dibandingkan orang yang berat badannya normal. Jadi, ya dietlah, turunin berat badan. Caranya gimana? Defisit kalori dan olahraga. Makanan jangan terlalu banyak yang berkalori. Itu adalah cara pencegahannya. Nah, kalau udah terlanjur sakit, kalau udah terlanjur flare, gimana dok? Ya udah, ke dokter aja, biar dipereksa benar-benar. Supaya tahu benar, ini sebenarnya sakitnya karena apa. Jangan mentang-mentang, oh dok, saya memang sering nih, kena kout, serangan. Ini pasti ini kali ini juga. Ya bisa jadi, tapi bisa jadi juga enggak. Jadi, baiknya dipereksa ke dokter. Atau kalau memang sering banget gitu ya serangan, ya belilah itu alatnya pereksa sendiri di rumah. Cara mengetahui asam uratnya tinggi atau enggak, sebenarnya gampang. Tinggal di cek aja. Alatnya itu kayak seperti untuk mereksa gula sewaktu. Dicucuk sedikit, darahnya diambil setetes, terus dimasukin ke mesin, ditunggu. Nanti enggak, cuma berapa menit paling keluar hasilnya. Nah itu gampang sebenarnya. Jangan main sembarangan minum obat. Ya, pereksain aja. Sekian sharing saya hari ini tentang asam urat. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat. Kalau sobat sehat ada pertanyaan, udah komen aja. Nanti kita bahas di video-video berikutnya. Salam sehat selalu. abone ol. selamat menikmati